PEMILU Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad telah mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu. Televisi pemerintah Iran melaporkan, pemilu tersebut diselenggarakan setelah kematian Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Namun, Ahmadinejad bisa saja dilarang ikut dalam pencalonan. Pasalnya, Dewan Wali yang dipimpin oleh ulama di negara itu akan memeriksa para kandidat. Mereka akan mempublikasikan daftar kandidat yang memenuhi syarat pada 11 Juni 2024. Mengutip Reuters, Ahmadinejad, mantan anggota elit Garda Revolusi Iran, pertama kali terpilih sebagai Presiden Iran pada tahun 2005. Dia kemudian mengundurkan diri karena batasan masa jabatan pada tahun 2013. Dia dilarang mencalonkan diri dalam pemilu tahun 2017 oleh Dewan Wali. Itu terjadi setahun setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei memperingatkannya bahwa ikut serta dalam pemilu tersebut bukan demi negara. Keretakan terjadi di antara keduanya setelah Ahmadinejad secara eksplisit menganjurkan pengawasan terhadap otoritas tertinggi Khamenei. Pada tahun 2018, dalam kritik yang jarang ditujukan kepada Khamenei, Ahmadinejad menulis surat kepadanya yang menyerukan pemilu yang bebas. Khamenei mendukung Ahmadinejad setelah terpilihnya kembali Ahmadinejad pada tahun 2009 yang memicu aksi unjuk rasa yang menewaskan puluhan orang dan ratusan orang ditangkap. Kondisi itu sempat mengguncang pemerintahan yang berkuasa. Sebelum pada akhirnya pasukan keamanan yang dipimpin oleh Korps Elit Garda Revolusi, IRGC, berhasil memadamkan kerusuhan tersebut. Terima kasih telah menonton!